Anak pang seolah menyajikan gaya hidup bebas nilai dan tanpa aturan. Berangkat dari hal tersebut, seorang sutradara muda asal banjaran Kabupaten Bandung mencoba mengubah stigma tersebut dengan membuat film dokumenter yang berjudul Presepang. Disajikan secara natural menampilkan sisi lain dari gaya hidup anak pang di lingkungan tempat tinggalnya. Apa yang terlintas dalam benak Anda ketika melihat anak-anak pang? Mayoritas orang mungkin masih menilai dengan stigma negatif, seperti gaya hidup tanpa aturan, bebas nilai, selera musik yang hingar-bingar, dan stereotip lainnya. Namun pernahkah Anda menyilami sisi sosial dan spiritualnya? Seorang sutradara muda asal banjaran Kabupaten Bandung, Firly Aulia, membuat film dokumenter berjudul Presepang yang ditayangkan di Gedung Kesenian Sunan Ambu, Institut Seni Budaya Indonesia, ISBI, Bandung. Film tersebut patut diacungi jempol, selain disajikan secara natural dengan beragam persoalan sosial di dalamnya, film ini juga sukses menyilami sisi lain kehidupan anak-anak pang. Menurut sang sutradara, dibutuhkan waktu riset selama 6 bulan untuk menggarap film berdurasi lebih kurang 1 jam ini. Dengan menggait tokoh pang di Kabupaten Bandung, khususnya di Kecamatan Banjaran serta kelompok kulaber, atau kelompok anak-anak pang hijrah, film ini ingin menyampaikan pesan bahwa dalam diri seorang anak pang pun memiliki jiwa sosial dan spiritual yang tidak bisa dipandang sebelah mata. Sebenarnya, hidup manusia itu, manusia itu membutuhkan spiritual, baik dia istilahnya dengan katakanlah orang itu sangat buruk, atau itu 2 minggu ya, misalnya syuting 2 minggu, dan riset lumayan lama untuk menemukan kelompok kulaber ini, sangat lama, dan untuk menemukan sosok kambungi juga, sebenarnya butuh perjuangan, karena masih minim informasi di internet. Sementara itu, salah seorang tokoh anak pang banjaran, Ugi, mengapresiasi atas penayangan perdana film Price a Punk. Menurutnya, film ini bisa membuka masyarakat, bahwa anak pang khususnya di banjaran, saat ini telah bergerak ke hal yang lebih positif, salah satunya kemanusiaan. Kita lebih, mungkin tidak terlalu ke musik saja, cuma ke sosial, karena melihat masyarakat, khususnya di banjaran, banyak yang membutuhkan bantuan, mungkin, ya, salah satunya di pemerintah, kurang program-program yang keluar dari pemerintah, kurang merata. Makanya, dari komunitas sains, Andergon di Banjaran, turun ke jalan, untuk membantu. Film Price a Punk saat ini, masih dipertontonkan secara terbatas. Kendati demikian, sang sutradara berharap, dengan hadirnya film Price a Punk, bisa menghapus stigma negatif, terhadap anak pang yang selama ini, jadi stereotip di masyarakat. Yuwena Kurniawan, Bandung TV